Cabai ragutnya mana ya? Eh, kamera udah roll. Bentar, saya minum dulu. Hai sahabat kompas, emangnya enak banget makan gorengan? Apalagi kalau masih panas. Mau pagi, siang, sore, malam? Makan gorengan emang mantep banget. Apalagi kalau ditemenin kopi ataupun teh. Sahabat kompas punya kesukaan yang sama dengan saya makan gorengan? Emang ya, makan gorengan itu bikin agih? Nah, ngomongin soal gorengan nih. Namanya juga gorengan, digoreng. Kalau misalnya direbus, namanya rebusan. Belakangan ini, minyak goreng lebih jadi perhatian publik ya. Terus juga jadi pemberitaan di media-media banyak sekali. Gimana enggak? Dari akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2022, harga minyak goreng melambung tinggi. Sampai Rp48.000 per 2 liternya. Nah, biasanya kalau harga sudah tidak terkendali seperti ini, biasanya ada masalah di pasokan atau stok di pasar mulai berkurang. Secara hukum ekonomi, kalau barangnya sudah langka, pasti harganya melambung tinggi atau mahal. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan sejak 19 Januari 2022, melakukan operasi pasar, dan mengeluarkan kebijakan menyelagamkan harga minyak goreng sebesar Rp14.000 per liternya. Tapi, ada tapi-nya nih. Sejak ditetapkan Rp14.000 per liternya, minyak goreng jadi langka. Pernah beberapa kali saya mengunjungi supermarket untuk beli minyak goreng. Kata pramuniaganya, minyaknya udah habis, belum datang lagi. Duh, kalau kayak gini disebutnya panic buying. Jadi, ada kecenderungan masyarakat panik karena ketakutan harganya bakal naik lagi. Sehingga diborong tuh semuanya. Ini nggak baik lho. Terus gimana dong nih solusinya? Nah, sahabat kompas pasti tahu kalau minyak goreng banyak sekali jenis ya. Nggak hanya dari kelapa sawit saja. Lalu, tahu nggak tanaman apa saja bisa menjadi minyak goreng dan apa aja kandungannya? Yuk, kita cari tahu. Jadi, minyak goreng yang biasa kita beli untuk menggoreng-gorengan ini nih, itu berasal dari tanaman kelapa sawit atau palm oil. Minyak jenis ini mudah dicari karena harganya juga terjangkau. Produksinya di Indonesia juga cukup besar. Pada tahun 2008, ada 74 perusahaan kelapa sawit yang mengolah 8,32 juta ton minyak goreng. Tanaman kelapa sawit ini juga bisa diolah lagi nih. Menjadi margarin, lemak mentega, gliserol, dan juga sabun. Nah, minyak kelapa sawit yang biasa kita pakai nih di rumah. Nih, dia nih, minyak kelapa sawit. Sama kan? Ini kandungannya ada 120 kalori, 14 gram total lemak, 1,5 gram lemak tak jenuh ganda, 5 gram lemak tak jenuh, dan 7 gram lemak jenuh. Nah, kalau sahabat kompas mau beralih minyak goreng dari tanaman lain, bisa nih coba beberapa minyak seperti yang saya punya ini. Beberapa jenis minyak ini juga bisa kita jumpai di supermarket, tapi memang harganya relatif lebih mahal daripada minyak goreng kelapa sawit. Nah, kalau yang ini nih, minyak kelapa. Nih, warnanya beda sendiri ya. Dia lebih jernih atau putih transparan gini. Ini kandungannya asam lemak jenuh 90-92%. Dalam suhu hangat, hingga suhu tinggi juga bisa digunakan. Tidak mudah teroksidasi suhu tinggi. Manfaatnya meningkatkan pembakaran lemak, kesehatan jantung, dan juga fungsi otak kita. Yang ketiga nih, ada minyak jagung. Minyak jagung atau corn oil, dibuat dari biji jagung. Rendah lemak jenuh, nutrisinya ada vitamin E, asam lemak omega-3, dan asam lemak omega-6. Titik didihnya di atas 250 derajat Celcius. Keunggulannya tidak bisa beku, meski berada pada suhu rendah sekalipun. Nah, kalau yang ini, minyak kedelai atau soy oil. Minyak ini berasal dari biji kedelai. Aduh dong, dominasi kandungannya, asam lemak tak jenuh sampai dengan 80%. Bisa dimasak high smoke point, cocok untuk digoreng, dibakar, ataupun dipakai untuk memanggang. Kesehatannya juga bagus nih. Bisa bikin kita sehat jantung, kulit, dan juga tulang. Nah, yang ini nih, namanya minyak canola. Pasti jarang denger. Minyak canola ini berasal dari biji bunga canola. Kandungannya juga bagus banget. Minyak ini sehat, dapat mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh, mengandung lemak tidak jenuh tinggi, omega-3, bisa digunakan di suhu tinggi, bisa untuk goreng, tumis, maupun salad dressing. Satu lagi nih, minyak zaitun atau olive oil. Minyak jenis ini memang cenderung lebih mahal harganya, tapi sehat banget. Minyak ini bisa digunakan di titik didih rendah, yaitu 190 derajat Celsius, cocok untuk menumis. Ini mengandung antioksidan, yang melindungi tubuh dari radikal bebas, yang menyebabkan kerusakan sel tubuh kita. Bagus banget loh untuk digunakan. Kandungannya 24% lemak jenuh, dan nutrisinya juga banyak. Ada kalori, vitamin E, vitamin K, lemak jenuh omega-3, omega-6, kalsium, dan kalium. Sebenarnya masih ada satu lagi nih, namanya minyak wijen atau sesame oil. Minyak ini juga bagus loh, sahabat kompas. Minyak wijen terbuat dari biji wijen dengan proses penekanan atau pressing. Minyak ini paling baik digunakan untuk memasak masakan dengan api kecil atau makanan yang ditumis. Selain beraroma khas, minyak ini juga menjadi penyedap masakan. Kandungan lemak tak jenuh pada minyak wijen ini dapat menurunkan tingkat kolesterol dan mencegah masalah kardiofaskular. Namun, minyak jenis ini juga mengandung oksalat sehingga tidak dianjurkan bagi orang dengan riwayat asam urat. Nah, itu dia sahabat kompas. Beberapa jenis minyak goreng yang bisa digunakan sebagai pengganti minyak goreng kelapa sawit. Mana nih yang sahabat kompas pernah coba? Meskipun kandungannya bagus untuk kesehatan, tapi jangan digunakan berulang ya. Karena minyak goreng yang digunakan secara berulang akan menjadi minyak jelantah yang tidak baik untuk kesehatan. Ikuti terus berita atau informasi seputar kesehatan dan keluarga hanya di channel Harian Kompas. Bye!